Saudara kita awali kompas jember dengan informasi pertama, banjir badang kembali menerjang puluhan rumah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan di hulu Sungai Badeng hingga membuat air sungai meluap. Dari rekaman video milik warga terlihat banjir luapan air Sungai Badeng menerjang pemukiman warga di desa alas Malang kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Beberapa warga nampak panik mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat lebih aman dan membersihkan genangan air bercampur lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir bandang terjadi karena gunung pendil yang menjadi hulu Sungai Badeng diguyur hujan. Selain itu jembatan garit tersumbat material kayu besar sehingga air meluber ke pemukiman warga. Warga masih siaga dan memantau perkembangan depit air Sungai Badeng untuk mengantisipasi banjir bandang susulan. Berkiraan setengah meter. Tadi pas kondisi terakhir, gimana? Ya lari aja udah pas sekali airnya datang itu. Nyalamatkan barang-barang juga? Ya barang-barang yang gak bisa nyelamatkan cuma diangkat di atas. Banjir bandang juga memutus jalan raya Singojuruh, penghubung Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Kendaraan untuk sementara dialihkan ke jalur lain yakni Temuguru. Nah itu sebentar, ini kita masih mengkaji dan menurut di lapangan ini. Kita masih mendatasi di lapangan. Kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa kita laksanakan atau kita untuk mengepapasi selama-lamanya. Karena mengingat malam ini kan juga hujan masih terjadi Pak. Dan masyarakat pesa pakaiannya di belakang malah tiba. Tapi Alhamdulillah, ini juga udah agak serut ya. Mudah-mudahan kan juga mungkin kan ya hujan ini juga agak reda nanti. Mudah-mudahan dan kontisipasi yang lain juga tetap kita laksanakan. Enot Sugiarto, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur.